Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Zambek kali ini saya akan membahas tentang kitab adalah sumber kehancuran umat yang beragama Islam kitab adalah sumber kehancuran umat yang beragama Islam tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal Islam bagi umat Islam beragama Islam bukan umat Islam ya umat yang beragama Islam mungkin kebenaran dan kenyataan itu akan menjadi pahit Hai untuk diterima karena memang kebenaran itu pahit dan saya pun menyampaikannya Hai pahit karena obat itu pahit Hai jarang sekali ada obat yang manis Hai semua obat itu pahit karena kenyataan itu memang pahit tidak seperti hayalan atau imajinasi Hai kulilhakkowalokanamuron katakanlah beneran itu walaupun pahit ini saya ingin menyatakan kebenaran dan fakta juga kenyataan bukan hayalan atau iming-iming ini kenyataan justru Islam itu Hai hancur dan berantakan umatnya itu ketika kitab Al-Quran lahir Hai karena dulu sebelum kitab Al-Quran lahir ketika jaman Nabi Muhammad masih ada ya umat Islam biasa eh aman-aman saja tidak ada perang-perang terakhir pun perang eh apa perang yang paling besar itu malah memang menghentikan setelah perang badar ini tidak ada lagi jihad yang lebih besar kecuali jihad melawan nafsu sendiri jihad lebih ampuh sih jihad melawan aku tidak berjihad melawan orang lain tidak berjihad memerangi pemikiran-pemikiran orang lain tidak berjihad untuk membunuh orang lain apalagi sampai membunuh Hai jadi tidak ada istilah perang lagi membunuh Hai karena membunuh itu dosa Hai kenapa sih Hai masih doyak-doyak dengan istilah Islam membunuh kata yang membunuh itu sebetulnya Hai bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah Islam ditujukan kepada mereka yang jahiliah Hai yang segala sesuatunya hanya diselesaikan dengan kekerasan dan amarah sedangkan Islam adalah kasih sayang Islam bukanlah suatu ajaran Islam bukanlah suatu agama Islam bukanlah suatu kelompok atau pengakuan Islam adalah berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah maka dirinya akan diliputi kasih sayangnya meliputi dirinya Bismillahirrahmanirrahim Bismi itu bukan dengan menyebut nama Allah hanya menyebut saja dan mengatasnamakan sedangkan Allah tidak menyertai di dalam Hatinya, pikiran, dan nafsunya Tidak menyertai dalam jiwanya Maka percuma mengucapkan Bismillah, kalau tidak ada Allah berserta hidupnya Kalau Allah Menyertai hidupnya Atau Bismillah, maka Dia akan memiliki sifat Rahman Roy Tidak ada Peperangan yang namanya perang melawan Orang lain dan membunuh orang lain Tapi perangnya melawan diri sendiri Nah, ini dikisahkan dalam sejarah Kita flashback kepada sejarah Sebelum Nabi Muhammad meninggal Tidak ada yang namanya Kitab Al-Quran Sebelum Nabi Muhammad meninggal Dan ketika Nabi Muhammad hidup Tidak ada yang namanya Kitab Al-Quran Harus diingat lagi Sebelum Nabi Muhammad meninggal Dan ketika Nabi Muhammad hidup Tidak ada yang namanya Kitab Al-Quran Durangi lagi Sebelum Nabi Muhammad meninggal Dan ketika Nabi Muhammad hidup Dari lahir sampai meninggal Tidak ada yang namanya Kitab Al-Quran Dan Nabi Muhammad tidak pernah menulis Kitab Al-Quran Nabi Muhammad menyampaikan Wahyu itu melalui getaran Rasa Wajilah Kelubuhum Yang mengetarkan hati Lalu keluar Dalam tingkah laku dan perbuatan Yang mencontohkan Tidak dalam ucapan-ucapan Kalaupun ucapan-ucapan itu hanya pendek Jadi tidak ada yang namanya Kitab Al-Quran Atau Allah berkata-kata melalui Kitab Nabi Muhammad tidak pernah menulis Kitab Sehingga ketika Anda masih meyakini Kitab itu sebagai kalam Allah Atau kata-kata Allah Itu sebuah fitnah kepada Nabi Muhammad Dan fitnah kepada Allah Masa Allah berkata-kata Kalaupun Allah berkata-kata Kenapa bunyi intonasi Di dalam surat Al-Fatihah Dikatakan Yang artinya Tunjuki kami ke jalan yang lurus Kalau itu sebagai kata-kata Allah Masa Allah meminta manusia Untuk menunjukinya Kata Allah Tunjuki aku ke jalan yang lurus Tunjuki kami ke jalan lurus Berarti Allah ini tersesat dong Kalau itu kata-kata Allah Yang jelas itu bukan kata-kata Allah Itu adalah kata-kata yang dibuat manusia Yang memohon perlindungan kepada Allah Yang memohon petunjuk Jelas berarti Bukan kata-kata Allah Bukan kalamullah Itu kalamunas Yang mengatasnamakan Allah Jadi Bismillah Sekarang diartikan dengan nama Allah Mengatasnamakan Raja Tapi bukan kalamullah Bukan kalamur Rasul juga Sehingga banyak akhirnya kejanggalan-kejanggalan terjadi Dan perdebatan-perdebatan terjadi Hanya karena Orang Islam di zaman sekarang Masih percaya kitab Padahal Rasul pun melarang Umatnya untuk menjadi ahli kitab Bahkan dinyatakan Ahli kitab itu kufur Lami yakunillah di nakaparu min Ahli kitab Bukan hanya Ahli kitab Injib Ataupun Taurat Tapi ahli kitab Al-Quran juga Kalau Anda meyakini itu sebagai Kalamullah Berarti Anda telah menghinakan Allah itu sendiri Dan menghinakan Nabi Dan anehnya Janggalnya Kenapa ditulis di kitab juga Seperti peristiwa Isramira Nabi Muhammad Isramira diperjalanikan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Ini hingga Imajinasi pikiran orang-orang Yang beragama Islam ini Jadi tidak logis Karena apa? Karena Masjidil Haram Dengan Masjidil Aqsa itu Belum ada Tahun 621 Masjid itu Tidak ada yang namanya Masjidil Aqsa Di Yerusalem itu Tidak ada yang namanya Masjidil Aqsa Ada juga Battle Sulaiman Disebutnya juga Will Sulaiman Bukan Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa Dibangun tahun sekitar Tujuh ratusan Atau 670-an Atau Tujuh ratusan Oleh Waktu itu Setelah Perang Saring Setelah Nabi Muhammad Tidak ada Barulah dibangun Masjidil Aqsa Lah bagaimana Diceritakan Dikisahkan Di dalam Al-Quran Diperjalankan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Wah Masjidil Aqsa nya Tidak ada Tahun 670-an Belum ada Masjidil Aqsa Itu cuma Tempat rata Dan Sampah Tempat sampah Karena waktu itu Dihancurkan Dan bagaimana Dikatakan itu Masjid Karena Masjid itu Tidak ada Sampah itu Sebetulnya Sudah ada Yang namanya Kuil-kuil Ataupun Tempat-tempat Ibadah Ataupun Gereja Tapi yang namanya Masjid Di Yerusalem Tidak ada Jadi yang dimaksud Dengan perjalanan Isra Mirai Nabi Muhammad Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Bukan dalam artian Pisik Di luar diri Bukan Itu perjalanan Masjidil Haram Itu Napsu Yaitu Baytul Makmur Baytul Munkodas Masjidil Aqsa Ini Masjid Al-Makmur Ini Masjid Al-Aqsa Hati Dan Baytul Haram Di bawahnya Di bawah perut Masjidil Haram Nah ini Baytul Aqsa Baytul Aqsa itu Ini Masjid Al-Aqsa Bukan dalam artian Di luar pisik Perjalanan Nabi Muhammad Itu adalah Dari Napsu Naik lagi Ke hati Dari pikiran Napsu Terus Ke hati Terus Ke jiwa Bukan dalam arti Perjalanan Di luar diri Keluar Makanya Barang siapa yang mencari Tuhan Keluar dirinya Murtad Jadi pengertian Murtad sekarang pun Keluar dari agama Ya gak masalah Kalau keluar dari agama Kalau Anda tidak berani Keluar dari agama Justru Anda Tidak akan pernah Islam Sampai kapanpun Karena Islam bukan agama Tapi kalau Anda Keluar dari diri Itu jelas Murtad Karena Islam tidak pernah Mengajarkan untuk Keluar dari diri Hanya orang-orang bodoh Yang mencari kebahagiaan Di dalam diri Tapi yang mencari Keterangan Di luar dirinya Jadi ketika misalnya Kita masih Mempercayai Ayat-ayat Kitab-kitab Yang sebetulnya Ditulis oleh manusia Oleh orang-orang Setelah Nabi Wahabat Itu adalah Kebodohan Dan penistaan Kepada Allah Dan penistaan Kepada Nabi Muhammad Itu sangat Menghinakan Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Tidak Isra Miraj Dari Masjidil Aqsa Ke Masjidil Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Di Yaris Salam Gak ada Karena waktu itu Gak ada Masjidil Aqsa Di Yaris Salam 611 itu Maksud dari Perjalanan itu Bukan perjalanan Fisik Tapi perjalanan Ruhani Nah sehingga Dengan adanya Keterangan kita Ini Aduh Mati Islam jadi bodoh Sekali gitu Akhirnya kita menganggap Isra Miraj Itu perjalanan fisik Sebetulnya Tidak ada perjalanan fisik Adanya juga perjalanan Spiritual Perjalanan Ruhani Dan kenapa Wahyu diturunkan Bukan di gua Bukan di masjid Memangnya waktu itu Sebelum Nabi Muhammad lahir Memang Gak ada Masjid Sudah ada Kuil-kuil itu Kan Ka'bah juga udah ada Solat juga udah ada Kata siapa Solat itu Setelah Nabi Muhammad Isra Miraj Sebelum Nabi Muhammad Isra Miraj Juga solat Yang namanya solat Itu udah ada Bro Orang Ka'bahnya juga udah ada Sebelum Nabi Muhammad lahir Yang namanya masjid itu Udah ada Bahkan Di dalam Kitabnya juga pernah Nabi Muhammad Kitab Al-Quran Juga ada tulisan-tulisan Tentang masjid Ini yang jarang dipahami Orang-orang Beragama Islam Ada tulisan-tulisan Masjid Dirur Kenapa gak dibahas Masjid Dirur itu adalah Sebetulnya kuil-kuil Di zaman dulu Yang dilarang Untuk dimasuki Oleh orang-orang Yang beragama Islam Bukan agama sih Orang-orang Islam Yang mengikuti Nabi Muhammad Karena Di tempat tersebut Hanya dijadikan Pitna Hanya dijadikan Tempat untuk Menghasut Tempat untuk Orang menjadi dengki Tempat orang-orang Berkumpul Orang-orang menapik Disebutnya masjid Dirur Nah sebelum Nabi Muhammad Lahir juga udah ada Tempat-tempat itu Cuman diberi nama masjid itu Setelah Islam Kafah Sebelumnya udah ada Tempat-tempat itu Disebutnya kuil Seperti musim Yang di Yerusalem Sebetulnya udah ada Tapi tidak disebut masjid Disebutnya kuil Hanya dinamailah Setelah Islam Menang Waktu itu Putum Mekah Dinamailah Masjid Yang artinya Dari bahasa Arab Tempat untuk sujun Padahal namanya Tempat sujun Dimanapun berada Tidak selalu Harus di masjid Di kebun Di hutan Di tempat yang Manapun Asal bersih Ya bisa dijadikan Masjid Karena masjid itu Bukan suatu tempat Hanya dibuat Monumen Simbol Tempat Ya Tapi sebelum itu Sudah ada kuil-kuil Sudah ada tempat-tempat Peribadatan Lalu kenapa Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu itu Tidak di Kuil Atau tidak Di masjid Kenapa dibuat Karena di masjid Itu kebanyakan Orang masih Membahas Menurut akal pikir Membahas Memakai kitab Padahal Nabi Muhammad Sebetulnya itu hati Betul Betul Mukodas Masjid Al-Aqsa Ya itu hati Ketika hatinya bertanya Apa ini Kenapa ada getaran Di dalam tubuh saya Itu kan Bukan berarti Malaikat Tanya Ikro Ikro Ya Idiot Ngayal mulu Maksudnya disebut Ketika wahyu Turun itu Hatinya bergetar Dan bertanya Baca Baca apa ini Aku gak tau Ini apa Gak ada yang namanya Al-Quran Gak ada yang namanya tulisan Itu peristiwa Nabi Muhammad Bertanya kepada dirinya sendiri Bukan ngobrol sama Malaikat Malaikat itu kan hati Ngobrol dengan dirinya sendiri Gitu Istilahnya lagi galau tingkat dewa Lagi Ini apa nih Aku ada getaran Ikro Baca diri Itu tidak baca kitab Tidak baca Al-Quran Gak ada kitab Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal Disusunlah kitab oleh Kulapau Rosidin Empat sahabat Nabi Abu Bakar Usman Umar Dan Ali Nah Abu Bakar Waktu itu tidak mau Ikut Andil Dalam Penulisan kitab Karena Nabi Muhammad Tidak pernah memerintah Untuk menulis Nah Ketiga sahabat yang lain Masih bercokol juga Akhirnya Disusunlah kitab Disusunlah kitab Disusunlah Pemahaman-pemahaman Yang menurut Persi Sahabatnya Bukan menurut Persi Muhammad Karena Muhammadnya Sudah meninggal Sehingga sudah jadi beda Cara berpikirnya pun Berita-berita yang disampaikan Di dalamnya pun Sudah beda Akhirnya ketika Setelah disusun kitab itu Dan ketiganya Menjadi pekhalifah Atau pemimpin Setelah Nabi Muhammad Wapad Akhirnya Ali pun dibunuh Oleh siapa Ibnu Bojan Yang hafal Al-Quran Yang hafal kitab Jadi orang yang hafal kitab Tidak menunjukkan Akan dilindungi oleh Allah Kenapa Itu cuma dipikiran Cuma dihapalan Tidak meresap Geraslah dan perbuatan Akhirnya Mudah dipitnah Jadi orang-orang yang Tahfid Al-Quran Itu mudah dipitnah Karena apa Karena Tuhan nya adalah kitab Tuhan nya adalah Pemahaman Tuhan nya adalah Pengetahuan Akal pikir Bukan Allah itu sendiri Tuhan nya dia bertuhan Kepada akal pikiran Bertuhan kepada Hapalan Sehingga Al-Quran Sehingga Al-Quran dijadikan Repensi Tuhan Dijadikan Tuhan Bahkan sudah dipertuhan Kitab itu Sehingga ketika ada Yang berbeda Paham Ayah ini saling bunuh Berarti Dalam sejarah Ketika kita berlahir Disanalah lahirnya Pertumpahan Darah dan Kekacauan Begitupun Ali Usman Umar Dibunuh Oleh Penghapal Kitab Oleh Tahfid Al-Quran Apalagi Kesininya Tahun 670 Tahun 900 Terjadi Perembakan Perembakan Dan perubahan Oleh Abu Shafia Lebih kacau lagi Ditambahi Dengan berbagai hal Seperti harus Bayar Pidya Harus Bayar Ketika Kristen Katanya datang Harus Takluk Harus Bayar Harus Bayar Apa namanya Pidya Atau Namanya Pajak Jadi kesannya Jadi arogan Kalau kamu Tidak membayar Pajak Mati Kesannya Nabi Muhammad Juga dulu Melakukan itu Padahal Enggak Enggak pernah Memaksa orang Kristen Untuk membayar Pidya Membayar Kristen Untuk membayar Pajak Untuk Perjanjian Tidak Itu kebohongan Kebohongan Yang ditulis Di dalam kitab Dan kitab Sampai kepada kita Saat ini Sudah tahun seberapa Itu sudah Melalui ratusan tahun Akhirnya terjadi Banyak versi Akhirnya terjadi Banyak golongan Padahal Akhirnya dari satu Tapi nyebabnya Kitab Coba kitab Itu gak ada Gak akan ada Perbedaan Kalau kitab Tidak ada Apakah Tuhan Tidak lagi Menurunkan Wahyu Kalau begitu Berarti Tuhan Mati Karena memang Tuhan tidak Menurunkan lagi Wahyu Selain kitab itu Maka justru Nabi Muhammad sendiri Malah merarang Umatnya untuk Menjadi ahli kitab Eh kenapa Setelah Nabi Muhammad Meninggal Malah Disusun kitab Dan itu Menurut Persi manusia Persi orang-orang Setelah Nabi Muhammad Bapak Ketika Nabi Muhammad Di hidup Gak ada yang namanya kitab Sehingga Jangan terlalu Percaya Bahwa kitab itu Adalah tulisan Nabi Muhammad Ataupun Kata-kata Allah Toh di dalam Quran sendiri Banyak kebencian kok Bumunglah orang Kapir itu Karena mereka Tidak beriman Eh siapa Yang meneritakan Seperti itu Nabi Muhammad Tidak pernah mencapokan Allah tidak pernah Menyur begitu Lalu kenapa Ada ayat-ayat Seperti itu Kenapa Kalian masih Mempercayai Kitab itu Tulisan Nabi Muhammad Diakini Sebagai itu Kata-kata Nabi Muhammad Bodoh Sangat bodoh Itu pitnah Kepada Nabi Muhammad Dan pitnah Kepada Allah Kalau Anda Masih meyakini Bahwa kitab itu Nabi Muhammad Berkata Kalau Anda Masih meyakini Bahwa Allah Berkata-kata Lewat kitab Tidak ada Kata-kata Yang berkata-kata Itu manusia Allah itu Menemukan wahyu Di dalam gua Bukan di masjid Walaupun Waktu itu Sudah ada masjid Kenapa tidak di masjid Karena di masjid Tempat sarangnya pitnah Tempat sarangnya Orang Mencari-cari Kesalahan orang lain Karena apa Tuhannya Hapalan Tuhannya lahir Dari kitab Yang dihapal Bukan Tuhan Yang Menggetarkan jiwanya Sedangkan yang namanya Wahyu adalah Najalah Ruhul Amin Turun kepada Jiwa-jiwa yang tenang Bukan kepada Pikiran Bukan kepada Hapalan Apalagi sekarang Orang disuruh Ngapalin Kurang Aduh Itu mah benar-benar Penyesatan Dari kecil Kita harus dicokokin Doktrin Dogma Akhirnya Lupa kepada Kesadaran dirinya Sendiri Akhirnya Banyak orang yang Lupa Jati dirinya Sehingga Kalau lu orang Lupa jati diri Maka dia akan Lupa Siapa Tuhan Akhirnya Karena dia terus Mengapa Jadi Tuhannya Itu adalah kitab Padahal Nabi Tidak pernah menulis Dan Allah Tidak pernah Berkata-kata Kalaupun Nabi Berkata-kata Tapi Ketika kitab Ditulis Ditambahin lagi Dikurangin Dan lain sebagainya Akhirnya Banyak berita Berikan kebohongan Di dalam kitab Al-Quran Akhirnya Diseranglah Oleh orang-orang Yang di luar agama Islam Bahwa Nabi Muhammad Pembohong Padahal Nabi Muhammad Sangat jujur Yang bohong itu Adalah kitab Dan kenapa Kalian masih Percaya kitab Nabi Muhammad Tidak pernah Menulis kitab Allah tidak pernah Berkata-kata Lalu kenapa Kebohongan Kebohongan Dipercaya Diakini Sama seperti Ketika Seseorang Oh di kebun itu Banyak kok Ikan lelek Sama ikan cana Ayo kita mancing Di sana Hanya orang-orang Pada berkerumun 5 orang 10 orang Karena iman Untuk mancing Di kebun Iman saja Tidak cukup Anda harus punya logika Ini kebenaran Itu pahit Meskipun Dikatakan Kebun itu Banyak Banyak ikan lele Jangan Belum percaya Sebelum Anda Sendiri Membuktikan Pakta-pakta Dan kenyataan Kenyataan Karena kenyataannya Setelah kita Belahir Disitulah Terjadi Banyak pembunuhan Dan kacauan Dan Islam pun Menjadi pecah belah Akhirnya Orang-orang Islam Yang zaman sekarang Hanya bergerumul Hanya Ber Apa Istilahnya Bertengkar Masalah politik Kekuasaan Dan lain sebagainya Akhirnya saling beradu Dan terjadi Pecah banyak golongan Setelah kita Belahir Sebelum kita Bahkan Nabi Muhammad itu Menyatukan Semua golongan 360 golongan 360 Yang tadinya 360 Penyembah Berhala Patung Disatukan Digabungkan Menjadi rukun Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal Kita berlahir Islam pun menjadi pecah Menjadi banyak golongan Berarti jelas Kitab Menjadi Sumber Kekacauan Di dalam Agama Islam Karena kitab itu Tidak sepenuhnya Dan murni Kata-kata Nabi Muhammad Apalagi Menyatakan Kata-kata Allah Kalau Allah Tidak berkata-kata Kalau Nabi Muhammad Mungkin berkata-kata Ibaratnya Kayak ginilah Pernah saya jelaskan Kitab itu Ibaratnya Segelas kopi ini Dan ketika Nabi Muhammad meninggal Lalu Orang-orang Setelah Nabi Muhammad Ini gak punya Kepentingan Untuk Mengatasnamakan Allah Mengatasnamakan Nabi Muhammad Di dalam kitab Dan ditambahilah Lacun Sianuda Kedalam Meskipun Sebagian dari Kata-kata Di dalam kitab itu Benar Pernah dikatakan Oleh Nabi Muhammad Tapi ketika Dicampur oleh Kepentingan Kepentingan Orang-orang Setelah Nabi Muhammad Meninggal Kepentingan Kepentingan Politik Kepentingan Abu Shafian Yang ingin Berkuasa Dan menguasa dunia Akhirnya Kopi Dicampur Sianida Silahkan Anda minum